Halo teman-teman di Jitalku, ku Mahada Bangcu Generasi 90-an pasti gak akan asing deh sama si gadis manis dan pintar bernama Matilda ini Gadis yang sering banget takipitas sebagai bando di kepalanya ini lumayan menyita perhatian ketika filmnya pertama kali ditayangkan di tahun 1996 Karena emang jalan ceritanya yang cukup pilu dan menyedihkan Nah kabar baiknya di tahun 2022 kemudian Kemarin Matilda kembali lagi nih dalam sebuah remake film adaptasi dari sebuah pertunjukan musikal Pertunjukan ini juga memang dibuat berdasarkan novel karya Roald Dahl berjudul Matilda Lalu kira-kira seperti apa film remakenya? Apakah film ini bisa mengalahkan film versi terdahulunya? So gak usah banyak tanya lagi langsung aja kita masuk ke alur filmnya Let's go! Film ini diawali oleh seorang wanita hamil bernama Nyonya Wormwood Yang sedang diarahkan oleh seorang dokter untuk segera mempersiapkan persalinannya Karena tidak pernah menginginkan kehamilannya itu Nyonya Wormwood pun menolak untuk melahirkan Tapi karena hal itu tidak bisa dihindarinya Proses persalinan pun dilakukan dan lahirlah bayi perempuan yang sangat cantik Tidak lama kemudian tuan Wormwood datang Dan ternyata bukan hanya Nyonya Wormwood saja yang tidak menginginkan bayi itu Namun sang suami juga sama Karena sejatinya mereka hanya menginginkan seorang bayi laki-laki Bertahun-tahun kemudian bayi perempuan yang diberi nama Matilda itu pun tumbuh menjadi gadis yang manis dan pintar Karena tidak pernah mendapatkan waktu berharga bersama kedua orang tuanya Matilda pun seringkali menghabiskan waktu dengan membaca buku di perpustakaan keliling milik Nyonya Pelps Namun karena Matilda tidak pernah memberitahu tentang keadaan keluarganya Nyonya Pelps tidak menginginkan Matilda berlama-lama di perpustakaannya Karena menurut dia Matilda harus pulang karena orang tuanya pasti sudah menunggu Keadaan keluarga Matilda memang benar-benar kacau Karena ibu selalu sibuk mengabur-amburkan uang sedangkan ayah sibuk dengan bisnis ilegalnya Mereka benar-benar tidak memperhatikan Matilda dengan benar termasuk dengan urusan pendidikannya Lalu mengetahui kabar dari orang-orang bahwa Matilda tidak pernah didaftarkan ke sekolah oleh orang tuanya Seorang inspektur dan juga guru yang bernama Honey langsung mendatangi rumah tuan Warmbuk untuk meminta keterangan Saat ditanya, kedua orang tua Matilda menjawab bahwa Matilda sudah homeschooling Tapi karena Miss Honey curiga, dia pun diam-diam pergi ke dapur dan menemui Matilda yang sedang minum susu di tangga Dengan pelan-pelan Miss Honey berusaha mengajak Matilda untuk belajar di sekolahnya Di sana Matilda akan belajar banyak hal tentang sejarah, musik, sastra dan masih banyak lagi Mendengar hal tersebut Matilda pun sangat antusias Tapi sayangnya dia tidak memberikan jawabannya kepada Miss Honey Karena yang bisa memutuskan Matilda boleh bersekolah atau tidak hanyalah kedua orang tuanya Setelah inspektur dan Miss Honey pulang, ayah langsung menemui Matilda dan meluapkan amarahnya Semua itu karena dia telah didenda gara-gara tidak menyekolahkan Matilda Nah, karena merasa dirugikan, ayah pun terpaksa memasukkan Matilda ke sebuah sekolah Dimana pada sekolah itu Matilda akan bertemu dengan Agatha Seorang kepala sekolah di Crancom Hall yang terkenal besar, kuat dan sangat menakutkan Ayah juga sudah memberitahu Agatha kalau anaknya yang bernama Matilda akan bersekolah di sana Tapi Agatha harus bersikap keras karena ayah mengaku Matilda adalah anak yang nakal dan susah diatur Tidak terima dirinya diperlakukan buruk oleh orang tuanya sendiri Tepat setelah ayah keluar dari kamarnya, Matilda diam-diam pergi ke kamar orang tuanya untuk melakukan sesuatu Ternyata dia ingin membalas dendam dengan memasukkan pewarna ke dalam tonik rambut sang ayah Alhasil, saat ayahnya menggunakan tonik rambut itu, rambutnya pun langsung berubah warna dan hal tersebucuk membuatnya puas Kesokan harinya, hari pertama bersekolah pun dimulai Karena saking semangatnya ingin belajar, ternyata Matilda datang terlalu pagi sehingga gerbang sekolah belum dibuka Untungnya Nyonya Peltz datang di waktu yang tepat Dan sambil menunggu gerbang itu dibuka, Matilda masuk ke perpustakaan berjalan milik perempuan itu dan menceritakan sebuah cerita yang dia buat sendiri Cerita ini mengisahkan seorang eskapologi atau ahli sulap yang jatuh cinta dan menikahi seorang pemain sirkus Setelah pernikahan itu, mereka bersatu dan menampilkan atraksi yang sangat luar biasa Tapi walaupun sudah mendapatkan ketenaran dan cinta, mereka tetap merasa sedih karena mereka tidak kunjung di karuniai anak Sang suami selalu berusaha meyakinkan istrinya dengan berkata bahwa mereka tidak lama lagi pasti akan mempunyai anak Tapi ternyata sampai mereka sudah tua, Tuhan tidak memberikan mereka anak Lalu karena terlalu kesepian, keduanya pun terdorong untuk melakukan atraksi paling berbahaya agar rasa sedih mereka bisa teralihkan Sayangnya Matilda tidak sempat meneruskan cerita itu dan membuat Nyonya Peltz penasaran Dia hanya berkata akan lanjut menceritakannya lain waktu Lalu setelah itu, dia langsung lari menuju ke sekolah dan siap untuk belajar bersama teman-temannya Sesampanya di sekolah, Matilda bertemu dengan murid baru yang lain, dia bernama Lavender yang selalu membawa kadal peliharaannya Si Lavender ini adalah anak yang ramah, tapi tidak dengan murid lama di sekolah itu Bukannya menyambut dengan hangat, mereka malah menakut-takuti Matilda dan Lavender dengan berkata bahwa sekolah tersebut bagaikan penjara bagi para murid Banyak aturan ketat yang harus mereka patuhi, dan mata pelajaran yang sangat ditakuti adalah pendidikan jasmani karena guru yang akan mengajar adalah Miss Agatha sendiri Para senior kemudian mengajak Matilda dan Lavender untuk melihat isi sekolah Ternyata di dalam sana benar-benar sangat mengerikan dan tidak ada kata menyenangkan seperti yang dikatakan oleh Miss Honey Apalagi ketika Miss Agatha memberikan peringatan kepada para murid untuk segera masuk ke dalam kelas Atau kalau tidak, dirinya akan memberikan hukuman yang sangat berat kepada mereka Beruntungnya Matilda dan Lavender masuk ke kelas Miss Honey Mereka kini aman dan akan belajar dengan sangat tenang bersama guru yang ramah itu Karena papan tulis masih terdapat tulisan bekas dari pelajaran orang dewasa semalam Miss Honey pun menyuruh Matilda untuk membereskannya Sebenarnya Miss Honey menyuruh Matilda untuk membersihkan papan tulis itu Tapi ternyata Matilda salah tangkap Matilda pikir dirinya harus membereskan soal itu dengan memberikannya jawaban Melihat hal itu, Miss Honey pun segera menyuruh Matilda untuk menghapusnya saja Tapi saat dia melihat jawaban Matilda, ternyata jawabannya benar semua, cok Di situ Matilda pun mengaku kalau dirinya suka sekali matematika dan membaca buku-buku yang lain Bahkan dirinya bisa menghabiskan berbuku-buku hanya dalam waktu satu minggu Menyadari Matilda adalah anak yang jenius, Miss Honey pun memberanikan diri untuk menghadap Miss Agatha Di sana dia memberitahu beliau bahwa Matilda adalah murid yang jardas Sehingga baiknya mereka harus memindahkan Matilda ke kelas yang lebih tinggi Karena dari awal Agatha sudah diyakinkan oleh Tuan Wormwood bahwa Matilda adalah anak yang nakal Dia pun tidak setuju untuk memindahkan Matilda Mau sejenius apapun murid itu, dia harus tetap mematuhi aturannya Aturan dari seorang kepala sekolah yang sudah berkali-kali mendapatkan trofi juara tolak peluru di Inggris Dan tidak peduli dengan apapun, Agatha akan mendidik murid-muridnya secara keras Lalu akan menjadikan sekolah itu seperti kem tentara Singkatnya saat pulang sekolah tiba, Matilda yang ingin sekali bercerita mengenai hari pertamanya bersekolah Malah diabaikan oleh sang ibu Lalu di waktu yang sama, ayah pulang dan memberitahu kalau dirinya baru saja mendapatkan seorang klien Yang ingin membeli mobil mewah di tokonya Tapi karena tokonya itu tidak ada mobil mewah, dirinya pun berencana akan melakukan kecurangan Mendengar hal tersebut, Matilda berkata bahwa itu merupakan hal yang ilegal dan sangat melanggar aturan Tapi bukannya sadar, ayah malah merebut buku pinjaman milik Matilda dan merobeknya dengan sangat brutal Melihat buku belajarnya rusak, Matilda yang kecewa pun langsung memungutnya Dia mengambil lem untuk memperbaiki bukunya itu Tapi karena merasa tidak terima, Matilda kembali melakukan balas dendam di keesokan harinya Dimana dia mengambil topi milik sang ayah dan mengoleskan lem tersebut pada topi itu Saat kembali bersekolah, salah satu teman Matilda bercerita bahwa ada kekuatan bernama telekinesis Dimana kekuatan itu bisa mengendalikan benda apapun menggunakan pikiran Sayangnya murid yang bercerita ini tidak bisa membuktikannya kepada Matilda Karena dirinya tidak tahu bagaimana cara menggunakan kekuatan tersebut Lalu diketahui kekuatan telekinesis ini hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang jenius Tapi karena Miss Agatha sangat membenci murid yang pintar, Bruce pun berpikir kekuatan itu pasti tidak akan ada gunanya di sini Karena Matilda tidak percaya kalau Miss Agatha membenci murid-murid yang pintar Apalagi ketika Lavender memberitahunya tentang Miss Agatha yang pernah melempar salah satu murid dari jendela Gara-gara dia ketahuan makan permain di kelas, kakak kelasnya pun datang dan ingin membuktikan kekejaman Miss Agatha Dia menunjukkan sebuah tempat bernama Chucky Jadi Chucky ini adalah sebuah kotak hukuman yang terbuat dari kayu dan berisi duri Benda itu ada di tengah hutan dan jika ada murid yang membantah aturan Miss Agatha Maka murid itu akan dikurung dalam kotak kayu tersebut Beberapa saat kemudian, Nigel datang dan meminta tolong kepada murid-murid untuk menyembunyikannya dari Miss Agatha Jadi masalahnya di sini adalah pada 20 menit yang lalu Dia dituduh telah melakukan kenakalan dengan menumpahkan lem di kursi Miss Agatha Karena Matilda percaya dengan Nigel, Matilda pun menyuruh yang lain untuk menutupi Nigel menggunakan blazer Lalu segera berbaris saat Miss Agatha datang Saat Agatha bertanya di mana Nigel, Matilda langsung memberitahunya Para murid mengira Matilda sengaja menyerahkan Nigel begitu saja Tapi ternyata Matilda mencoba membohongi Agatha dengan berkata bahwa Nigel sudah tidur di situ satu jam yang lalu Dia mengidap gangguan tidur kronis yang langka dengan tidur tiba-tiba Jadi para murid sengaja menutupinya dengan blazer Lalu tepat setelah Matilda mengatakan hal tersebut, Nigel pun berpura-pura terbangun dari tidur Dan itu artinya Nigel tidak bisa disalahkan begitu saja Nah, karena tidak punya alasan lagi untuk menyalahkan Nigel Miss Agatha lalu mencoba mencari kesalahan dari murid lain Dia memanggil Amanda dan melemparnya keluar sekolah karena telah melanggar aturannya Yaitu dilarang mengikat rambut dengan kuncer dua Untunglah Amanda masih selamat Dia langsung dihampiri oleh para murid Sedangkan Agatha berusaha untuk mengintimidasi Matilda Dan lain kali akan mengalahkan kepintarannya Sepulang sekolah, akhirnya Matilda kembali melanjutkan ceritanya di depan nyonya Pelps Dia berkata bahwa seluruh dunia berkumpul untuk menyaksikan atraksi berbahaya dari ahli sirkus dan eskapologi itu Atraksi tersebut diatur oleh saudara tiri si pemain sirkus Seorang wanita kejam mantan atlet olimpiade tolak peluru yang sebenarnya sangat membenci kesuksesan dari saudara tirinya Ketika pertunjukan akan dimulai, si ahli eskapologi ini memberitahu para penonton bahwa pertunjukannya tiba-tiba dibatalkan Mendengar keputusan itu penonton pun kecewa Tapi ketika si ahli eskapologi ini memberitahu alasannya Dimana sang istri sedang mengandung, semua penonton pun langsung bersorak karena ikut senang dengan kabar tersebut Sayangnya saudara tiri itu tidak setuju kalau atraksi dihentikan Jadi karena mereka sudah terikat kontrak, saudara tiri ini tetap memaksa mereka untuk melanjutkan pertunjukannya Atau kalau tidak, mereka harus membayar denda yang sangat besar atas kerugian yang ada Sialnya lagi-lagi Matilda tidak bisa melanjutkan ceritanya itu gara-gara hari sudah sore Dia harus pulang ke rumah sebelum ibunya marah-marah dan berjanji akan menemui nyonya peps lagi untuk melanjutkan ceritanya Singkat cerita, saat kembali bersekolah dan tiba jam istirahat Miss Honey menemui Matilda untuk memberitahu bahwa dirinya sangat mendukung kejeniusan Matilda Jadi untuk mendukung proses belajarnya, Miss Honey berjanji akan membawakan beberapa buku yang bagus Dan mulai besok Matilda bisa mulai membacanya Tapi tidak lama kemudian Miss Agatha datang Dia langsung menuduh Matilda telah mencuri coklat miliknya Walaupun Agatha tidak memiliki bukti apapun, tapi dia yakin Matilda lah yang sudah mengambilnya Jadi kini Matilda hanya punya dua pilihan Mengakui kesalahannya lalu dihukum atau menyebut Agatha sebagai pembohong tapi tetap dihukum Belum sempat Matilda memberikan jawabannya Tiba-tiba Bruce bersendawa dan membuat semua orang langsung tertuju padanya Lalu saat bau sedawa itu dicium oleh Agatha Diketahuilah bahwa pencuri coklat itu adalah Bruce Karena Bruce sangat menyukai rasa kue coklatnya Miss Agatha pun memberikan satu tantangan kepada anak itu Dia disuruh menghabiskan kue coklat yang baru saja dibuat Dan jika Bruce berhasil, maka Miss Agatha akan memaafkan kesalahannya itu Karena tidak bisa menentang keputusan Agatha Para murid hanya bisa mendukung Bruce dari belakang Dan setelah berjuang habis-habisan, ternyata bocah itu berhasil juga menghabiskan kuenya Namun ketika tantangan itu selesai dilakukan Ternyata Bruce tetap dihukum oleh Miss Agatha dengan dimasukkan ke dalam coki Melihat Agatha sudah bersikap corang dengan merubah aturan dengan seenak hati Matilda langsung maju dan berusaha membela Bruce Sialnya hal itu sia-sia saja Karena Miss Agatha tetap menarik Bruce untuk dimasukkan ke dalam coki Tidak ingin membiarkan kepala sekolah itu bertindak seenaknya kepada para murid Saat pulang sekolah, Matilda kembali menemui nyonya Pelps untuk meminjam buku tentang balas dendam Namun karena nyonya Pelps tidak memiliki buku balas dendam Akhirnya Matilda pun memilih untuk melanjutkan ceritanya saja Jadi karena tidak memiliki biaya yang cukup untuk membayar ganti rugi Akhirnya atraksi berbahaya itu pun tetap dilakukan Pada pertunjukan ini ahli eskapologi akan berusaha melepaskan diri dari gembok Lalu menyelamatkan istrinya dalam 12 detik sebelum istrinya itu terjun ke kolam hiu dan bom meledak Untungnya si ahli eskapologi ini berhasil melakukan tugasnya dengan baik Tapi saat bom itu dia lepaskan dari kepala sang istri Ledakannya malah membuat peralatan atraksinya rusak Hingga membuat sang istri terjatuh dan seluruh tulangnya patah Dari kejadian itu si anak yang tengah dikandung untungnya berhasil diselamatkan Tapi sayangnya sang istri meninggal dunia Sudah sangat jelas bukan kalau semua ini gara-gara si saudara tiri yang memaksa agar pertunjukan tetap dilakukan Tapi karena si ahli eskapologi ini adalah orang yang sangat baik Dia malah memaafkan saudara tiri itu lalu mengajaknya untuk tinggal bersama Tanpa tahu kalau dia akan membuat putrinya menderita dengan menyuruhnya membersihkan rumah dan berbagai hal yang sangat menyiksa Membayangkan betapa kejamnya saudara tiri itu membuat Nyonya Pels menganggap cerita ini adalah kisah nyata Dia bahkan berkata pasti orang tua Matilda sangat bangga memiliki anak yang jenius seperti Matilda Tapi karena kenyataannya tidak seperti itu Matilda hanya tersenyum lalu pamit untuk pulang Sesampainya Matilda di rumah dia kembali mengetahui ayahnya telah melakukan kecurangan dalam bisnisnya Karena marah Matilda pun langsung menasihati ayahnya itu Walaupun akhirnya Matilda harus diseret ke dalam kamarnya yang berada di loteng rumah Di tengah kesengsaraannya itu tiba-tiba Matilda kembali melanjutkan ceritanya Jadi begitu lama sang saudara tiri ini memperlakukan anak perempuan itu dengan buruk Si anak ini tidak pernah mengadukannya kepada sang ayah karena tidak mau menambah beban pikirannya Hingga suatu waktu kekejaman bibinya pun semakin merajalela dengan mengurung si anak di dalam gudang yang sangat kotor dan pengap Untungnya sang ayah berhasil menemukan anak ini Dia langsung dipeluk dan ditenangkan Lalu karena ayahnya sangat marah dengan saudara tiri itu Dia lantas berniat untuk balas dendam menggunakan kekuatan telekinesisnya Tapi setelah dia pergi ayah justru tidak pernah kembali lagi Pada keesokan herennya di sekolah Matilda dibuat bingung oleh teman-temannya yang tiba-tiba memberikan hadiah Ternyata semua itu gara-gara Matilda sudah membuat sebuah perubahan Dimana dirinya berani berkata tidak di depan Miss Agatha yang sebelumnya tidak ada yang berani mengatakan hal tersebut Jadi intinya Matilda ini sudah memimpin sebuah revolusi, cowo Karena Miss Agatha mendengar kabar itu Dia pun sengaja menemui murid-muridnya dan mengganti pelajaran Miss Honey dengan pelajaran penjas miliknya Dia sengaja mengajak anak-anak olahraga menggunakan caranya Yaitu berlari di tengah hujan, melewati genangan lumpur, hingga melewati rintangan yang penuh dengeran Jauh Darat Karena tidak suka melihat kekejaman dari Miss Agatha ini, Lavender sengaja memasukkan kadalnya ke minuman milik Miss Agatha dan membuatnya kegelian Nah, karena tidak tahu pemilik kadal ini siapa, dia pun dengan seenaknya menuduh satu murid dan langsung menarik telinganya dengan sangat keras Sampai kemudian Matilda berusaha melawan Agatha Dia menggunakan kekuatan telekinesisnya dan melemparkan gelas berisi kadal itu ke arah Miss Agatha Sampai kadal milik Lavender tidak sengaja masuk ke celana dalamnya Setelah Miss Agatha pergi, Matilda memanggil Miss Honey untuk melihat kekuatan telekinesisnya Awalnya Miss Honey tidak mau percaya, tapi saat melihat benda itu melayang di depan wajahnya sendiri Miss Honey pun yakin kalau Matilda benar-benar memiliki kekuatan telekinesis Merasa terpukau dengan bakat yang dimiliki muridnya itu, Miss Honey mengajak Matilda untuk berkunjung ke rumahnya Sebuah gubuk tua di pinggir hutan yang keadaannya cukup memprihatinkan Di sana Miss Honey bercerita bahwa kedua orang tuanya itu sudah meninggal dunia Sang ibu yang meninggal saat melahirkannya dan sang ayah yang meninggal karena kecelakaan Kini saudara satu-satunya adalah sang bibik tiri Tapi karena bibiknya ini adalah orang yang sangat kejam, dia pun memilih untuk tinggal sendirian di sebuah gubuk agar bebas melakukan apa saja yang dia inginkan Mendengar cerita Miss Honey, Matilda langsung sadar bahwa kisahnya sama dengan cerita yang dia punya Gadis malang yang selalu disiksa itu adalah Miss Honey Sedangkan bibi yang kejam adalah Miss Agatha Orang yang membuat ayah Miss Honey tidak pernah kembali lagi ke rumah dan memanipulasi kematian ayah Miss Honey dengan alasan kecelakaan Entah kenapa cerita karangannya bisa sama persis dengan cerita hidup Miss Honey Tapi yang pasti, kini dirinya harus memberikan pelajaran kepada Miss Agatha karena sudah berperilaku kejam kepada keponakannya sendiri Dengan sangat beraninya, Matilda kembali ke sekolah dan menuju tempat hukuman Coki berada Ternyata untuk memulai perang, dia sengaja merusak benda tersebut menggunakan telekinesisnya Sepulangnya Matilda ke rumah, ternyata disana sedang terjadi kekacauan Orang tuanya sibuk bersiap-siap untuk pindah ke Spanyol gara-gara tengah diteror oleh sekelompok mafia Bukan tanpa alasan, mafia itu meneror karena ayah sudah melakukan kecurangan dan kini mafia itu menyuruh ayah untuk ganti rugi Keesokan harinya, sebelum berangkat ke sekolah untuk terakhir kali Matilda pergi ke perpustakaan milik nyonya Peps untuk mengembalikan buku Sekaligus memberikan surat yang berisi permintaan maaf dan juga ucapan selamat tinggal Sepanjang perjalanan menuju ke sekolah, Matilda terus mengasah kemampuan telekinesisnya untuk melawan Agatha Dan ternyata perang akan segera dimulai Karena gara-gara kemarin cokinya sudah dirusak, Miss Agatha balas dendam dengan merusak mainan para murid Selain itu, murid dari kelas Miss Honey juga dipanggil ke ruangan lain Karena hari itu, dirinya akan memberikan hukuman karena seseorang sudah berani merusak cokinya Hukuman yang diberikan adalah mengeja kata Dan untungnya, para murid berhasil menjawab pertanyaan dari Miss Agatha dengan baik Berkat Miss Honey yang selalu mengajari mereka dengan sangat sabar Tapi karena Miss Agatha ini sangat berambisi untuk membuat para murid salah Dia pun memberikan sebuah kalimat yang sangat rumit kepada Lavender Hingga membuat Lavender tidak mampu untuk mengejanya Ketika Lavender akan dimasukkan ke coki, tiba-tiba semua murid berusaha untuk membela Mereka berkata, jika Lavender masuk ke dalam coki, maka mereka juga akan masuk ke sana Tapi bukannya Miss Agatha ini menyerah Ternyata Miss Agatha menarik sebuah tali yang memperlihatkan begitu banyaknya coki yang sengaja dia buat untuk menghukum anak-anak Melihat anak-anak ketakutan karena tidak mau masuk ke kota kayu berduri itu Membuat Matilda menggunakan telekenesisnya untuk gantian menakut-takuti Miss Agatha Di sini dia menulis kalimat ancaman untuk Agatha dengan mengaku sebagai arwahnya ayah Miss Honey Dia menyuruh Miss Agatha mengembalikan seluruh harta milik Miss Honey yang sudah dia rampas Tentu saja Miss Agatha sangat panik karena memang dialah pelakunya yang sudah membuat ayah Miss Honey meninggal dunia dan merampas seluruh harta Miss Honey Lalu karena kalimat ancaman itu kurang membuat Agatha kapok Matilda lanjut menggerakkan sekumpulan rantai hingga membentuk monster yang sangat menyeramkan Monster rantai itu kemudian merusak semua coki milik Agatha Dan karena belum kapok juga, Matilda sengaja menarik rambut Agatha dan menguncernya menjadi dua Lalu setelah itu melempar Miss Agatha keluar sekolah hingga hampir terjatuh Tepat sebelum Agatha menyentuh tanah, Matilda menghentikannya dan membuat kunci sekolah terjatuh Kini sekolah yang sejatinya peninggalan dari orang tua Miss Honey pun bisa kembali ke tangan yang seharusnya Sedangkan di sisi yang lain, para murid berusaha gembira karena kini mereka bisa terbebas dari kepala sekolah yang sangat kejam Sayangnya Matilda tidak bisa merasakan kebahagiaan itu karena tidak lama kemudian orang tuanya datang menjemputnya Tidak bisa berbuat apa-apa, Matilda pun langsung berpamitan dengan teman-teman dan Miss Honey Dia berterima kasih karena sudah diajari banyak hal di sekolah itu Namun saat Matilda akan masuk ke mobil, tiba-tiba Miss Honey memohon kepada ayah untuk mengizinkan dirinya merawat Matilda Dia berjanji akan menjaga Matilda dengan baik dan membiayai seluruh kebutuhannya Karena ayah tidak merasa keberatan, dirinya pun langsung mengizinkan Miss Honey Matilda sendiri juga sangat senang karena akhirnya dia bisa hidup bersama orang yang mau memberikan kasih sayang untuknya Tapi karena selama ini ayah dan ibulah yang sudah merawat, Matilda tetap mengucapkan terima kasih kepada mereka Serta membantu ayah melepas topi itu menggunakan kekuatan telekinesisnya Kini Matilda pun bisa hidup dengan bahagia bersama keluarga barunya Dia bisa menceritakan kisah-kisah menariknya kepada Nyonya Pelps Dan merenovasi sekolah menjadi tempat yang baru dan lebih menyenangkan Lalu film pun berakhir Terima kasih telah menonton!